Oke, halo guys kembali lagi di channel Asadikulhak dan ya disini saya bakal mencoba untuk memainkan Liga Shopee ini ya jadi disini kalian bisa lihat saya bakal pake PSM Makassar karena memang saya orang Makassar ya jadi saya bakal coba nih tim ya, tim yang ada di kota saya tentunya nah ini, tapi sebelum kita mulai saya mau ngasih tau dulu kalau ternyata si ini Liga Shopee ini bukan yang saya update ini ya, yang saya install ini bukan Liga Shopee terbaru ya, bukan yang terbaru banget, melainkan ini musim kemarin ternyata tapi kita bakal tetap aja coba mainkan aja, kita ngetes aja ini Liga Shopee walaupun musim kemarin, karena saya tadi juga sempat mencari-cari untuk option file terbaru Liga Shopee terbaru musim ini tetapi belum ada yang istilahnya yang menyediakan ya untuk di download tuh option file-nya, ada sih emang, tapi itu khusus di versi komputer, PC, atau laptop ya pokoknya bukan di PS4 sementara saya sendiri ini main di PS4 dan ya kita bakal mencoba aja, ini gak salahnya kan kita main aja walaupun bukan musim terbaru lagian juga kalau musim kemarin itu masih ya masih bisa dibilang masih hangat-hangatnya lah ya untuk musim kemarin baru juga satu musim, kecuali kalau misalnya tiga musim kemarin, empat musim waduh itu udah lama banget tapi untuk saat ini kita bakal mencoba aja dulu ya bermain Liga Shopee ini dan disini saya bakal pake PSM Makassar dan ya lawannya sendiri saya bakal coba mungkin apa ya bagusnya ya bentar kita coba mungkin tim-tim besar aja kali dulu ya persip Bandung mungkin oke ini bintang tiga otomatis diatasnya PSM Makassar ini bintang tiga loh iya sih kayaknya persip dulu aja lah ya saya coba oke dan ini dia bajunya ntar ya kita lihat dulu ini stadiumnya bajunya merah kan pastinya PSM Makassar tuh oke baju utamanya persip juga saya pake baju homenya aja ya biar lebih seru kemudian untuk stadiumnya sendiri ini ah bahkan ada stadiumnya loh andi mata latas stadium oke kacau nih bener wah keren sih modernnya ini thank you banget loh udah bikin kayak gini walaupun seperti yang saya bilang tadi di musim kemarin bukan musim terbaru tapi iya not bad lah ya untuk iya kalian bisa lihat tuh ada andi mata latas stadium cuy wow ini stadium PSM anyway ya buat temen-temen yang belum tau bentar eh satu doang andi mata latas doang ya stadiumnya untuk stadium Liga Indonesia wah mantap sih itu ya udahlah disini ada kali ya oke kita mainnya mungkin timenya malam kali ya kemudian untuk difficulty-nya ini saya mau coba difficulty tertinggi sih difficulty tertinggi oh superstar ya iya sih belum kebuka disini legendnya sebenarnya ada difficulty tertinggi di atas superstar ini legend cuman disini belum kebuka karena berhubung ini saya pakai akun baru ya bukan akun lama ini akun baru khusus install Shopee aja disini jadi option file yang lama itu sama masterlik saya yang kemarin itu gak terganggu sama sekali cuman bikin akun baru doang nih oke 10 menit waktunya seperti biasa mungkin per konten pemain saya coba 3 aja kali ya oke kondisinya random aja kemudian ini on aja bolanya kita bakal lihat bolanya nih yang warna putih aja kali ya Merlin bentar-bentar kita lihat dulu ini aja sih regist aja dan kita langsung masuk ke game plan sekarang oke don't use oke oke aduh gak ada foto-fotonya cuy yaudahlah ya gak masalah ini saya gak tau sih saya gak kurang ngikutin banget juga PSM ini ini junior lagi on fire rahmat aduh lagi kurang fit dia astah kayaknya mighty muja sakit ini bagus loh perhatian 70 cuy mantep banget gila aja bener kalau beneran kayak gini mah PSM udah jago banget oh 70 itu udah bagus loh ya untuk untuk ini untuk pemain-pemain istilahnya untuk ukuran pemain-pemain Indonesia lah ini bahkan Persibandung punya 70 rata-rata juga sih 70 ya wah yudi ini left back beneran left back kita lihat dulu oh right back ternyata ya dia operatingnya lumayan tinggi 73 ini saya masukin aja di right back kemudian asnow ini bisa CM saya mau ganti oke kayaknya gak ada AMF sih ya tapi saya bakal pakai tab formatnya 433 seperti biasa oh ini AMF oh si flim ini dia second striker oh atau kita bisa ini aja kali ganti dengan formasi yang pakai 2 striker aja nah kayak gini aja mungkin ya oke nah disini si sulham ini jangan dulu saya mau masukin si flim ini karena iya posisinya second striker memang astaga salah lagi nah si sambron ini kita masukin di AMF ya asnawi CM boleh sinaga ini apa ini posisinya AMF juga ternyata ya jangan dulu kita kasih CM aja CM yang tinggi disini ini ini pertama juga bagus loh oke nanti di babak kedua aja udah gak ada pemainnya sedikit banget oke hidayat aduh kita gak punya ini left back murni waduh ini ini masa iya gelandang kita ya si munhar aja center back ya jadi in left back kalau ini kita lihat bentar 65 62 eh yaudahlah kemunharaja kemudian arfan asnawi hidayat kayaknya ini aja sih asnawi asnawi CM oke sudah bener CM oke ini aja sih kita gas langsung gak pakai lama dan untuk kapten saya kembalikan aja ke sultam ya kaptennya karena tadi sejak awal kayaknya dia udah kapten memang ini keepernya udah bener enggak sih wah ntar-ntar si oh sakit dong dia si prastio ini oke ini rahman kita masukin andika aja karena lebih tinggi dari overrating ini sorry banget overrating overrating aja yang saya perhatikan ya karena sejujurnya saya kurang ikutin juga SM karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya saya enggak terlalu mengikuti liga-liga Indonesia jadi saya kurang tahu banget walaupun PSM ini maksudnya tim sepak bola yang sekota dengan kota saya sih tapi saya juga kurang ngikutin ya jadi mohon maaf banget untuk teman-teman yang istilahnya udah tahu betul dengan PSM itu sendiri wah masa di matalata kayak gincuy bauus banget wah Andi Matalata Stadium ya oke ini kalau ada yang terbaru ini mantap banget pasti cuman belum ada loh saya udah dari tadi pagi ya ini saya record sore anyway sore jelang-jelang waktu berbuka puasa tapi dari pagi itu saya udah nyari option file untuk jiga Shopee ini yang terbaru tapi gak ada rata-rata ada yang berbayar tapi di PC bukan di PS4 coba ada di PS4 ya itu mantap banget gak apa-apa sih bayar saya siap membeli ya istilahnya asalkan memang bisa di PS4 dan memang benar-benar bagus loh option file-nya jadi gak setengah-setengah bahkan kalau yang di PC itu dia ada gambarnya ada gambar foto-foto semuanya itu ada dong real fast pula lagi kalian bisa cek di PS Indonesian ya itu apa namanya itu dia ada option file-nya yang terbaru cuman yang jadi masalah adalah istilahnya wah ini kameranya bentar-bentar kameranya belum saya setting lagi white aja ya kemudian haik gak kita naikin tingginya oke kemudian untuk nama ya nama ini match screen kita on kan aja kemudian stamina on juga time score on display opponent player name on player name oke ini ya player name yang yaudahlah gak apa-apa player name yang di atas kepala ini di atas kepala pemain kita tuh itu gak muncul gak tau kenapa padahal saya udah setting on tadi tapi yang dari pihak musuh ini ya pihak lawan ini di persip muncul player name di atas kepala mereka tapi gak apa-apa kita main aja kalau di master league kita kan kebalikannya tuh pemain kita yang muncul player name yang di atas kepala pemain tersebut sementara lawannya gak muncul nah ini kebalikannya lawan yang muncul oke tapi gak apa-apa ya kita main tun aja let's go ini dia ini difficulty superstar ya anyway jadi oke semungkin masuk dong wah mantap banget oke oke Sleger Bersi Sekarang sekarang Terus lupa Adul Aziz Menyerang di Persib Oh, syuting yang cukup keras tapi masih bisa di pepis Oke, good job Waduh Nanti dikasih ke turun tambun Belakang dulu Cepat loh, astaga Memang sih kalau operating udah 70 ke atas itu udah cepat pemain-pemainnya Oke Ini syuting lagi dong Oh, keras banget sendangannya Tunggu, lupa kaki kirinya cuy Waduh Itu keras banget sih di pojok kiri yang atas Ini kayaknya Fast-fastenya kayak ini ya belum real semua sih Belum real semua nggak sama ini yang Apa istilahnya yang terbaru tuh Option file terbaru Itu udah refresh katanya Tapi Belum ada dong di PS4 itu saya nggak tahu juga bagaimana caranya ya Atau nanti mungkin saya Ah, tapi Astaga Ini juga sih Tutup sih Saya tadinya mau Aduh Saya tadinya mau ini Astaga No No Tidak Saya tadinya mau ini apa Istilahnya bilang kalau Mungkin saya Tanyain aja ke Ini ya Tempat Saya dulu Yang beli ini Beli kaset PS2 2020 Nah disitu kan Dia Menerima jasa install ini Jasa install option file Tapi kita harus bayar ya Nah Tapi seperti yang saya bilang tadi Saya nggak masalah sih bayar Hanya yang jadi masalah Satunya adalah tokonya lagi tutup Karena ya ini kan Pandemi Corona ini jadi Kebanyakan toko tutup semua Saya baru kepikiran Tadi pengen tanyain ke dia Ada gak sih option kalau Shopee Ini liga Shopee yang PS4 Yang terbaru Kalau ada sih mantep banget gak apa-apa bayarnya Sayang tutup tokonya Madu Sempat backshot tadi Si Sulhan Sampung Nazari Funkeeper Luladis Oke Oh 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 Sedang pula terjadi Ada Junior depan Ini anime saya yang gak tau Nama lengkapnya pemain ya Cuman ada beberapa pemain doa yang saya tau nama panjangnya Jadi makanya saya gak sebut gitu Kalau misalnya Kayak misalnya si Kayak ini Belum ya Saya gak tau nama W nya itu apa Jadi sorry banget Karena seperti yang saya bilang sebelumnya ya Saya gak ngikutin banget Liga-liga Indonesia Jadi Kurang tau banget masalah pemain-pemain ini Sekarang kita coba Shooting jarak jauh Wah Wah Masih off target Ada di atas semester gawang Oh mantap banget tadi interceptnya Halapan Nasir Kasih keseriga sekarang Luladis Ini kenapa jadi kayak lebih mudah Rasanya ini ya Daripada Difficultinya nih Padahal udah ini loh Sudah Superstar Tapi kenapa kayak lebih mudah dibanding Banding kalau kita mainin Tim-tim Eropa gitu Padahal tim-tim Eropa Seandainya mungkin saya pake tim Asia terus lawannya tim Eropa Dan sulit ya wajar aja Tapi kalau Sesama tim Eropa Kenapa ini ya Diputusnya masih Sulit Kalau ini mah Gak terlalu sih Agus low speed-speednya Cepat banget Ten-tening brake ini Kemana Buking ke lagi Tuh Wah Jufrianto Nama-nama Indo ya Abdul Aziz Kelihatan banget Nama-nama pemain Indonesia Tapi ada loh ya Anyway Untuk Pemain Indonesia Yang Resmi di PES itu ada Yang main di Liga-Liga ini Oh Shooting Ini cross banget Ada ini Pemain-pemain Indonesia Yang memang Resmi Ada di PES Bukan melalui Patch Atau option Itu ada Pemain-pemain yang main Di Liga Thailand Kalau gak salah ya Kan Liga Thailand Sekarang Resmi kan Di PES Di Konami Itu Resmi berlisensi Dan tentunya ya Kalau ada pemain Indonesia Yang ada di sana Ya tentunya pasti Dia juga ikut ada di PES Jadinya ya Bagus banget Kalau kayak gitu Kalau perlu Tahun depan Harusnya PES ini Udah Ini Konami udah Paling gak Ya Mengadakan Liga Indonesia Laya Terusnya kan Mantap banget Tapi ya Susah juga sih Sekarang Karena emang Lagi kondisinya Lagi pandemi Ini gak tau juga Kapan berakhirnya Kayak gini Kemarin-kemarin aja Yang Enggak ada Virus kayak gini Belum dilirik-lirik Pak Ligen ini Sama Konami Wah Mantap tadi Oke Out ya Eh offset ya Iya offset ya Ini rawan Ini kita belum ganti Komain sama sekali Gak apa-apa lah ya Ini saya usahain upload Sekarang juga lah ya Semoga bisa naik Sisi belum buka puasa Biar teman-teman juga Apa istilahnya Ada hiburan lah ya Sambil menunggu Waktu berbuka puasa Tapi semoga sih Semoga bisa cepat Karena ini sekarang Di waktu Indonesia Ayah tapi gak dapat sih Ini gak dapat ya Udah jam 5 ternyata Di sini Di waktu Indonesia Tengah ya Kayaknya gak dapat Karena ini mesti Di Render dulu ya Render ini juga Membutuhkan waktu yang cukup lama Kalau downloadnya sih Udah lumayan cepat lah ya Karena Udah saya update juga kan Speed in di home saya Jadi Untuk file ukuran-ukuran 1GB, 2GB itu Oh Wah tiang dong Untuk ukuran file 1GB, 2GB itu Udah lumayan cepat lah Kalau Satu persennya ini Kayak ini Mungkin 2 atau 3GB lah Size-nya ya kan Ini tuh Bisa cepat Jadi mungkin setelah Kepuasan Nanti baru bisa Ini baru bisa dipakus Video ini Karena mestinya Di thumbnail juga kan dulu Oke Oke Maksudnya kalian nikmati aja dulu lah Untuk Buatnya Dorm Keremot itu Naik sore kan Tapi besok-besok Saya usahain Sore sih Naiknya video-video Kayak gini Video-video Santai Kayak gini Untuk coba-coba Liga 1 Shopee ini Ada juga sih Yang bilang kemarin Bang Mulai master leak aja Bang Untuk liga Shopee ini Tapi nanti boleh ya Saya pikir-pikir dulu Karena Master leak itu Membutuhkan Misalnya Persiapan juga Untuk memulai Dan seperti yang kalian tau Wow Seperti yang kalian tau Saya di channel ini Udah tajam banget Tapi nantilah Kita bakal lihat juga Sekali aja Besok-besok Saya dapat Option file Yang musim terbarunya Untuk liga Shopee ini Kalau saya dapat itu Wah saya pasti mulai dong Untuk master leak Kalau Yang terbarunya Kalau ini kayaknya Enggak sih Tapi nanti dilihat ya Sregar Oh Snaunya Masih sekarang Masih Sregar lagi-lagi Nah Dapat temgulannya Apa nih Kasih ke Oh Aduh Dua pemain loh Udah dua pemain tadi Yang Coba ngepres Tapi Belum bisa Memboot bolanya Astai Cukup keras tadi Benturannya Masih kasih ke depan Ini Orang disana Oh Lepas bolanya tuh Kurang bagus tadi Masih Oke Masih ke depan Sese kanan Sese kanan maksudnya Ini coba tadi Nah Prosi nih, prosi nih Oke, waduh Masih 2 menit pertanggungan Saudara-saudara Astaga Oke, Abdul Aziz Rekal tadi, wow Kena dong ternyata, tapi untungnya Sudah ya pertandingannya Oke, dan itu dia guys Untuk pertandingan pertama kita Di Liga Shopee ya Wih, mantep sih Si Jendur juga pagi Ini tadi main di matalatannya Keren banget kalau kayak gini Kacau sih Oke, dan itu dia Untuk video Shopee ini ya Nanti Next Saya bakal mulai lagi pertandingan Pertandingan friendly seperti ini Pertandingan biasa aja dulu ya Untuk awal-awal Kita bakal coba mungkin Setiap tim yang ada di Liga Shopee ini Oke, jadi full timenya Seperti ini Matchbacknya Kita punya 48% position Prosi Bandung 52 Tapi dari segi shot kita kalah juga Sebenarnya 5 4 Tapi shot on target kita yang menang 3 shot on target dan 3-3 nya berbohol Mantap Oke, jadi mungkin itu aja Untuk video kali ini Nanti bakal Ada lagi video match seperti ini Kalian tinggal komen aja di bawah Mau tim apa Yang saya pake ya Tapi untuk tim pertama ini Emang saya Mau pake PSM Makassar ya Nah, berikutnya Kalian bisa request aja Mau tim apa Ini kan udah PSM dengan Persi Bandung nih Mungkin besok Persija Atau Persela Atau apapun itu Terserah kalian Kalian drop komen aja di bawah ya Oke, jadi itu dia Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah menonton Dari awal sampai habis Dan sampai bertemu Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax